Sampai tercetus, status janda dan jadi menggiring opini netizen lain jadi bahas, apa ya? Status. Kayak menyepelekan status janda, janda gatel lah, apalah itu banyak banget yang nge-DM gue gitu. Dan komen-komen juga begitu, janda gatel lah, nggodain cowok orang lah. Oke, welcome to Clarification yang pertama kali, agak maksud sih sebenernya namanya tapi ya udah gak apa-apa. Oke, di podcast kali ini aku bakalan mundang satu orang yang lagi naik banget namanya di Tiktok. Mungkin sebagian dari kalian tau kalo si orang ini terkenal dengan jargon sun dulu dong. Masa ya ga sun, aku gak tau lah ya jargonnya. Mari kita panggilkan Teteh Ina. Welcome. Hello. Selamat dateng di podcast aku. Boleh kiss? How are you baby? I'm good, how are you? Ini adalah pertama kalinya Ina masuk ke sini dikit dong. Jangan jauh-jauh udah nyake musuhan dong. Takutnya dicakar, Wak. Oke, jadi mungkin buat yang nonton tau kalo beberapa waktu lalu aku dan Teteh Ina sempet ada sedikit perseturuan dan perselisihan paham. Yang sebenernya gak penting ya, Wak ya. Sepele sebenernya. Sepele, cuman jadi panjang. That's why makanya we have this klarifikasi untuk bisa menjelaskan kepada kalian dan mengupas tuntas apakah yang terjadi dibalik perseturuan antara Tasha Revina dan Yolo Ina. Dan kenapa akun Yolo Ina bisa sampai hilang lagi. Karena membelum-belum waktu mari kita langsung saja masuk ke klarifikasi bersama Tasha. Oke, sebelumnya mari kita kupas tuntas dulu profile dari seorang Yolo Ina. Teteh, lu gimana sih sebenernya? Gimana ceritanya lu bisa tiba-tiba pecah viral di TikTok dan ada... Masuk Line Today ya kemarin gue baca ya? Kenapa? Masuk Line Today atau masih? Banyak sih. Insert live masuk. Berita-berita ya? Platform online semua sih. Terus ada juga di... Aduh banyak deh kalau satu-satu gue sebutin gue gak hafal. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya menjadi terkenal? Gak nyangka. Gak nyangka. Dan gue kan tidak... Gue posting bodong aja gak ada. Gue pakein FVIP, hashtag segala macem gak ada. Dan tidak ada rencana buat viral juga. Gue awal keangkat di media itu karena konten gue gue mu'alaf. Oh iya. Gue mu'alaf. Oh gue mu'alaf. Jadi lu adalah muslim? Oke. Alhamdulillah. Terus... Otomis kan sekarang kalau udah terkenal. Udah punya followers banyak. Punya dong netizen yang baik dan buruk. Bener gak? Sangat. Sangat. Dan selama persetuan kita kemarin. Itu 50-50 tuh. Di lapak kita masing-masing ya. Jadi ada warga lo. Gue menyebutnya warga. Warga RT sebelah. Warga RT gue gitu kan. Nah itu udah saling serang. Dan itu udah nyerangnya tuh udah ke DM. Segala macem. Sebenernya sih sebelum masalah kita gue juga udah banyak yang nyinyirin Tas. Itu gimana? Masalah mu'alaf. Masalah mu'alaf itu sudah banyak yang nyinyirin karena gue bertato segala macem. Gue belum pake hijab. Oh iya. Oh my God. Apa ini artinya? Ini artinya jaya. Jaya. Jadi mesti berjaya terus ya? Harus. Terus setelah pecah masalah kita kemarin itu makin parah. Makin parah lah ya. Makin parah. Jadi komentarnya tuh ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Banget. Banget. Dan itu mostly orang-orang yang pas gue liat profilnya. Aduh masih anak kecil udah maki-maki gue gitu kan. Gue jadi, oh yaudah dia kan gak tau masalahnya gitu. Itu aja sih gue yang gue sayangkan. Eh ya ampun kamu masih kecil loh nak. Gue pengen banget ngomong kayak gitu gitu. Kamu masih kecil nak. Masih belajar hidup. Istilahnya gitu. Tapi kan balik lagi. Gue udah senior nih gitu ya. Gue balik lagi, yaudah mereka kan gak tau masalahnya. Dan banyak yang bilang, oh si Tasha kan udah diem. Udah ini, udah itu. Ya kan mereka gak tau yang terjadi di siro kita ya kan. Ya udah gitu aja sih. Terus keseharian lo nih sebelum, maksudnya sebelum lo bisa dibilang dengan, bisa disebut dengan jargon Tante Sun. Tante Sun. Ya gak sih? Tante Sun apa Tante Sun sih sebenernya? Apa aja deh. Yang penting Sun dulu deh ya kan. Yang penting bukan hmm. Gimana ya sebelum lo jadi seorang yolo ini yang terkenal di TikTok. Apa sih keseharian lo? And what are you doing for living? Gue dulu di I.O. 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 Terus wedding organizer juga. Cuma karena pandemi itu kan mundur semua. Oh iya, postpone lah semuanya. Terus akhirnya gue beralih, gue buka studio mixing. Oh mixing. Jadi kalo misalnya orang yang mau masukin. Masih tapi sampai sekarang? Engga, gue stop. Gak enak. Oke baik. Terus gue buka studio mixing. Terus manajemen gue pecah udah sekarang gue berdikaryanya sendiri. Oke. Gitu. Masih belum nemu lagi nih mau usaha apa yang cocok. Mungkin buat orang luar sana yang mau ngajakin Nina usaha bisa ya guys ya? Bisa. Sambil makan yuk cobain deh ini enak banget. Yuk. Ini namanya crying tiger. Oke. You have to try this because this is so delicious. Sebelum kita masuk ke pembicaraan pembicaraan lainnya. Salted egg tofu. Salted egg tofu itu enak banget. Jadi J.O. ini tuh ada tiga di Jakarta. Ada di Menteng, Senopati, sama di Pig. Enak banget. Yang di Pig sama yang ini Senopati gue baru kali ini. Tapi yang di Menteng udah dua kali. Coba deh ini enak banget. Oke ini brisketnya ya. Hmm. Mau coba Tas? Hmm. Coba nih. Apa tuh? Oke. I can't try this. Enak banget. Oke. Matangnya sampe kedalem ya. Hmm. Bumbunya itu gak cuman di luarnya doang tapi. Gak ngerti lagi enak banget guys. Ya ini luarnya krispik-rispik gitu. Ini luarnya krispik gitu. Oh my God, kamu harus mencoba ini. Kamu harus mencoba ini. Hmm. Lemut banget. Even. Hmm. Hmm. Emang Gio ini makannya gak ada yang mengecewakan ya. Oke, ini peach prune ya kayaknya. Oke, disini. Main lecetih. Gue peach prune. Jadi, mari kita lanjut masuk ke inti pembicaraan kita. Beberapa waktu lalu tuh kan kita sempat kayak class ya. Oh iya. Class kan. Emang sih perang dingin. Perang dingin. Gak sih gak perang dingin, perang panas itu. Panas ya. Ya, pribadi-padi itu sama ada masalah, right? Jadi, sebenarnya apa sih yang lo rasakan dan lo pikirkan tentang masalah itu gitu? Masa sih Tasya sampai semarah itu? Gue juga mikirnya, masa sih Ina gak tau kalau gue bakal marah gitu? Iya, itu dia kan. Masih-masih kita punya limit beda-beda ya. Jadi guys, ini aku mau ngejelasin ya sedikit. Aku sama Ina itu kenal dari beberapa bulan yang lalu lah. Masih baru banget ya kita kenal ya. Kita kenal itu dari temen kita yang namanya Alan Sarozy. Dia temen aku, dia temen juga teteh Ina gitu kan. Jadi awal itu kita sempat video kualan bareng pas aku lagi di Bali. Betul. Aku lagi di Bali. Emang sih, teteh Ina ini ketemu sama Arjuna itu baru kayak dua kali. Sekali, sekali. Sekali. Sebelum konten itu baru sekali. Sekali ya? Nah, baru sekali. Sekali ya lah. Sekali yang sekali lagi itu pas lagi video kualan ada Arjuna juga. Iya, video kualan ada Arjuna. Jadi pas konten itu naik, sebenarnya aku tuh gak marah loh, Tay. Aku tuh gak marah tentang konten itu. Oke. Cuma kan maksudnya pada saat itu video naik, ada banyak banget orang-orang yang, Kak, lu kok diem aja sih pelakor, blablabla. Sebenarnya sih menurut gue tuh kayak, ini bukan pelakor cuy. Cowok gue gak ada apa-apain juga. Kayak biasa aja. Dan gue juga, maksudnya aku juga tau porsinya cowokku itu bakalan, maksudnya gimana ya? Cowokku itu ketika dia berbuat salah pasti aku tau gitu kan. Jadi kan gini deh, ketika terjadi suatu perselingkuhan, kita gak bisa purely menyalakan si ceweknya. Kalau cowoknya gak buka pintu, tuh ceweknya juga gak akan masuk. Bener kan? Nah, sebenarnya awal tuh aku kayak biasa aja. Cuma kaget aja tuh bangun diru, tiba-tiba, buset, mansion gue rame banget nih gitu kan. Kok diduetin sama Ine kok, biasa aja, blablabla. Ya mungkin perspektif aku pada saat itu mungkin ini adalah hatersnya Ine nih yang masuk ke gue untuk menjelekan Ine ke gue. Bener kan? Kompor. Kompor. Aku cek, aku cek, tete kan waktu itu kan. Aku cek. DM-DM. Gini, kenapa nih rame banget, kok gak bilang dulu biar gue gak kaget, gue bilangnya gitu kan. Nah, dia nih tiba-tiba ngomong cuman gini doang. Yaelah, baper banget sih lu begitu doang. Mungkin, mungkin ya, mungkin dia juga sudah terpancing sama komentar netizen yang bilang, alah, apalin nanti ceweknya disana ngamuk-ngamuk, bener gak? Bener. Nah, sampai situ sebenarnya... Hati-hati diamuk. Nah, hati-hati diamuk sama Queen. Sama Queen. Nah, itu tuh... Hati-hati itu punya Queen. Nah, gitu kan. Jadi, sebenarnya tuh ya, aku tuh gak sepicik itulah cara aku berpikir untuk hal yang kayak begitu. Buat apa cuy, gue marah cuman gara-gara kontennya di duetin. Itu bukan itu problemnya. Problemnya adalah ketika gue minta klarifikasi lo secara personal. Balasan gue seperti itu. Balasan lo seperti itu. Jadi, maksud gue kayak... Ngegampangin. Iya, anjar lo gak? Lo gak? Maksudnya gimana ya? Se-se-se-se... Ya, sesupele itu kah lo sama gue gitu loh. Maksud gue kan, kita sebagai manusia pasti pengennya dihargain ya. Semua orang ketika dia berteman, punya pasangan, berkeluarga, pasti dia kepengen dihargain sama orang di sekitarnya. Aku mikir kok, kok kayak gini ya ini. Bukan kayak gitu, Nge, maksud aku kan kenapa gak ngomong dulu biar aku tuh gak begini-gini. Terus gak dibalas-balas nih sama dia nih. Baca doang, gue baca doang. Baca doang sama dia. Aku udah gedek, tapi kayak gue mau marah gak bisa. Karena yang gue marahin itu bukan karena gue jealous, enggak. I'm not the jealous type, tapi apa yang punya gue itu punya gue. Iya, apa yang punya gue, punya gue. Ibaratnya gini nih, kalau gue gampang cemburuan. Gue sama Juna itu, Juna juga punya banyak temen-temen cewek. Dia punya banyak banget temen-temen cewek, sahabat-sahabat ceweknya dia gitu kan. Dan kadang juga dia punya kesibukan sama temen-temen ceweknya, ya gue juga gak pernah komplain gitu. Karena memang, yaudah hidup lo, hidup lo, hidup gue, hidup gue gitu kan. Dan lo tau dia ngapain. Iya, dan gue juga percaya banget kalau cowok gue bukan tipikal cowok yang gampang nyeleweng. Oke. Jadi, disitu tuh yang gue rasa kenapa ini gak ada yang ngobrol apa-apa nih ke gue. Gue ajakin ke temen juga gak ada gitu kan. Gak ada jawaban, malah gue teleponin ke dia, gak di reject, di reject gue sama nih orang. Gue langsung mikir, ini orang nyari perang deh kayaknya. Bahkan pas aku lagi syuting video clip di Ascot itu, aku sempet ngubungin ya. Iya, sempet nyuruh datang. Sempet nyuruh datang. Aku gak ngubungin cuma dari aku doa, aku bahkan ngubungin dari OP, nyuruh nge-check teteh. Coba suruh tetehnya ke sini. Maksud aku tuh kalau misalkan dia waktu itu datang pada malam itu, mungkin gak akan panjang. Bener gak? Iya, dan yang bikin gue, ya waktu itu kan mungkin gue ada, apa ya, masih gonok apaan sih gitu loh ya. Ada perasaan apaan sih begitu doang gitu. Tapi ya balik lagi mungkin kan, Karena kita belum terlalu saling kenal kali ya. Limit bercanda lu mungkin sama limit bercanda, gue beda. Beda, nah itu dia guys. Klarifikasi di sini. Jadi, memang kita sama-sama menyadari kalau problem kita berdua ini adalah problem yang sebenarnya gak penting. Sepele. Tau gak? Sepele guys. Harusnya tuh kemarin kita saling ketemu, pas masalah itu panas, udah, clear sebenarnya. Tapi digodok lagi kan? Digodok lagi. Panjang lah jadinya. Terus gue lagi, apa ya, gue ditambah lagi gue merasa kayak dikroyok nih. Dikroyok. Sementara si Tasha ngonten bareng Ubey. Terus ada lagi live dari sama Ayuishya. Tapi gini deh, gue mau nanya deh, apa sih sebenarnya motif lo, motivasi, bukan motif ya. Apa sih sebenarnya yang ada di pikiran lo ketika, ah gue duetin cowoknya Tasha, ah gitu. Pertama, gue, gue gak engeh banget. Kita masih temenan di TikTok waktu itu ya. Kita masih temenan, apa yang lewat di FVP, lo pasti kan lewat di FVP gue Tas. Ya kan? Circle-nya begitu. Konten gue kan konten soon ya. Polisi udah ada. Bia Cukai sudah ada, pelaut sudah ada, jaksa sudah ada. Lewatlah si Juna ini. Dengan seragam pilot. Sorry. Lewatlah si Juna ini dengan pilot. Dan gue tidak engeh banget kalau itu aku nih Juna. Gue bener-bener, memang bener. Yaudah gue, gue yang di pikiran gue. Pilot, belum ada. Nah pas gue udah, gue lemparin postingan gue. Masuklah tuh mention-mention Tasha Revina kan. Hati-hati udah ada yang punya. Hati-hati nanti di... Baru lo ngeh di situ. Anjrit. Nah, anjrit. Gue satu kata, anjrit, oh. Yaudah lah. Dan di pikiran gue, Allah Tasha tau gue. Allah Tasha tau gue. Pasti gue cuma bercanda, dia tau kok. Gitu loh. Sampai gue bikin konten waktu itu. Jadi lo pada gak usah ini deh. Orang Tasha juga tau gue gimana. Gitu. Memang gue menggampangkan. Gue memang menggampangkan. Tapi, ya gue tidak menyangka aja lo akan semarah itu. Dan akan sepanas ini. Warga lo dan warga gue saling serang. Lo diserang di DM. Gue diserang di DM. Gue gak nyangka aja bakal sampai kayak gitu. Dan untuk takedown video. Kenapa gue mesti takedown video? Gue banyak banget yang nyuruh. Udah deh takedown video. Kenapa? Orang Tasha marah tapi gak suruh takedown video kok. Bener gak? Karena motivasi marahnya bukan itu sebenernya. Lo kan lebih ke personal relationship kita aja berdua. Dan lo lebih ngejar ke konfirmasi gue. Iya, konfirmasi. Tolong dong. Ini bener gak sih? Ini begini, begini, begini. Ini maksud lo becandaan? Atau gimana nih? Lo kan yang mau ngejar itu. Jadi kan di permasalahan kemarin itu sempat ada banyak banget nih. Pihak-pihak yang ikutan tersulut. Netizen, kah. Terus abis itu warga RT sini dan warga RT sana. Ya gak sih? Gimana sih cara seorang ini menghadapi itu semua? Gue biasa aja sih sebenernya. Cuma gue kesel aja sama orang yang ngegodok masalah kita gitu loh. Dan dia kan tidak tahu permasalahan intinya itu seperti apa. Kenapa gue ngeduetin. Dan apakah gue bener-bener emang mau bikin lo marah. Mereka kan gak tahu. Dan gue agak-agak gimana ya? Ini apa-apaan sih kok jadi banyak selebgram yang terlibat gitu loh. Mulai dari Ubey dan satu lagi yang siapa itu? Ayu Isya ya. Yang bawa-bawa sampai tercetus status janda. Dan jadi menggiring opini netizen lain. Jadi bahas apa ya? Status. Kayak menyepelekan status janda, janda gatel lah apalah. Itu banyak banget yang nge-DM gue gitu. Dan komen-komen juga begitu. Janda gatel lah. Nggodain cowok orang lah. Panas gue kan. Baru cowok kan belum nikah. Nyolotnya gue gitu sih. Jadi sebenarnya tuh kalau boleh gue jelaskan sedikit di sini. Waktu itu aku sempat live sama Ayu Isya. Sama Ubey. Sama Aan. Berempat. Sebenarnya sebelum ada live itu. Aku sama Ayu Isya juga sempat slack. You know what? Gue tahu. Dia sempat slack. Tapi aku mikir kayak yaudah lah. Mungkin dia memang di sini gue sama dia gak saling kenal. Tapi tiba-tiba dia nge-stitchin video gue yang begitu. Dia ngejelasin di situ kalau. Iya gue gak tahu kalau lo bakal marah. Ini juga ada hubungannya sama Ubey dan lain-lain waktu itu kan. Karena gue tuh orangnya sebenarnya gak mau ribet. Jadi yaudah kalau di malam itu dia udah ngejelasin kalau dia gak bermaksud. Dan kita udah damai dong di situ. Sebenarnya yang seingatnya gue pas gue live bareng sama Ayu waktu itu. Ayu itu gak ada menyebutkan lo bermasalah ya sama Jana itu. Gak ada. Iya gue gak tahu ya Tas. Karena pertama gue tidak nonton langsung. Iya lo gak nonton langsung. Kedua ini ada beberapa versi nih. Lo bilang dia tidak menyebutkan. Tapi si Ayunya sendiri bilang kalau. Dia baca. Dia baca. Tapi gue baca komentar netizen. Sedangkan banyak juga netizen yang ngadu ke gue. Oh enggak kok Kak segala macem. Nah terus kan diminta screen recordnya mana segala macem. Gue gak nonton kalau lo minta screen record sama gue gitu kan. Terus yaudah lah kalau itu ya gue gak bisain juga ya. Karena gue gak nonton langsung Tas. Iya bener sih. Tapi yang seingatnya gue pas gue live bareng 4 wall itu. Si Ayu cuman bilang dia lo bermasalah ya sama yang itu gitu kan. Dibaca di komen lah tuh di live itu sama netizen lain. Gue bukan ngebelan ya. Iya kan yang janda itu, yang sun-sun itu gitu. Pokoknya ada banyak banget. Emang mungkin Ayu ada ngebacain. Tapi aku juga lupa ya. Karena itu udah malam udah jam 4 pagi Wak. Terus aku pribadi sih sebenernya gak pernah memperbolehkan. Maksudnya gimana ya. Aku gak pernah mau bermasalah sama orang. Dan aku menghina-hina statusnya dia. Oke. Siapun itu. Siapun itu. Misalkan aku bermasalah sama orang yang dia udah gak punya orang tua. Aku bilang, dasar lo anak yatim piatu miskin. Gue gak mungkin bisa ngomong kayak begitu. Karena gue gak sejahat. Gue gak sejahat itu. Gak ada orang yang mau menjadi di posisi seperti itu. Apapun permasalahannya. Kecuali di lontek pelacur. Itu beda ya. Itu beda konsep ya. Tapi setelah waktu itu gue sempat ada masalah yang sama feminis Jogja. Perkara omongan pelacur itu juga gue udah gak pernah lagi mau mengangkat status seperti itu gitu kan. Jadi kalo sampe ada yang ngomongin soal status janda waktu itu. Gue rasa sebenci-benci apun lo sama orang. Kecuali dia pelacur ya. Kalo pelacur silahkan hina aja gak masalah. Tapi gak ada orang yang mau ada di posisi jadi janda. Jadi anak yatim. Jadi anak viatu. Gak ada loh. Semua orang itu kepengen hidupnya itu berkecukupan lengkap. Lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Setiap orang yang menikah kepengennya langgeng. Sampai mereka meninggal. Sampai cerainya itu cerai mati. Semua orang pengen begitu. Bener gak? Pas menikah pun kan mereka gak punya bayangan. Oh tahun segini bakalan nikah. Eh bakalan cerai. Gak ada. Setiap orang yang menikah. Pasti mereka berharap kalau this will be my happy ending. Aku berharap ini bakal jadi sesuatu yang happily ever after. Bener gak? Betul. Jadi tolonglah buat kalian yang gak suka sama. Ini personally karena tete ini temen aku ya. Kalo kalian ada yang gak suka sama beliau. Tolong cukup hina dia dengan apa yang dia perbuat di media sosial aja. Because you don't know her. Lo gak tau gimana kehidupan dia di masa lalu. Apa yang sedang dia jalani sekalat. Kenapa gue cerai. Kenapa dia cerai. Setiap pasangan yang cerai pasti punya alasannya sendiri-sendiri. Why they are getting forced. Nah itu kan jadi banyak menggiring opini. Oh pantesan cerai ya. Minta sun sana sini sih. Terus kedua. Si Ayu itu bilang kalo dia cuma bacain komentar netizen. Kalo gue jadi dia oke. Lo gak bisa seleksi itu yang namanya komentar mana yang pantas dibacakan. Komentar mana yang udah deh lu redam aja. Terus dia berasumsi lagi argumen dia. Oh gue kan baik. Gue kan gue bacain komentar netizen semua. Gue kan ramah. Gak gitu juga lah. Oke. Jadi sebenernya disini karena mungkin sama perempuan-perempuan sama kayak gue kemarin. Oke. Aku belum kenal sama si Ayu. Tapi dia stitch video aku. Jadi agak panas ya. Karena emang. Oh siapa yang paling kenal sebelumnya? Gak kenal. Oh oke. Ini apaan aja tiba-tiba gue di stitch. Gue langsung kayak gitu doang. Pastikan. Tapi yaudahlah audio itu udah lewat. Aku sama Ayu juga sekarang udah pertama. Dan dengan konotasi negatif loh. Iya dan kita udah baik-baik aja gitu kan. Tapi balik lagi sih sebenernya setiap orang itu punya porsi tersinggungnya yang berbeda-beda. Jadi sebenernya gini nih Teh. Sebagai netizen berpikir kayak gini. Lo tersinggung kan dengan digituin ya. Katanya juga tersinggung gara-gara kemarin lo gitu nih. Iya betul. Bales-balesan jadinya. Bales-balesan jadinya. Tapi kan itu kan cuma apa namanya. Katanya jangan baper. Iya. Itu kan banyak yang bilang. Cuman mungkin kalo di versi gue. Rasa sakit hati gue bukan karena Juna di stitchin. Bukan. Tapi karena lo temen gue. Tapi lo gak nge-respon gue itu kan. Tapi kalo ini. Ini lebih personal life lagi loh. Yang di sindir itu. Status. Ini gue gak ngomongin Ayu ya. Gue gak ngomongin Ayu. Gue ngomongin kalian yang suka menyinggung-nyinggung status janda. Gak ada guys. Itu bukan suatu olok-olokan yang bisa lo pake. Untuk menghina orang lain gak. Subjeknya diganti lah. Diganti lah. Lo kalo mau bilang. Genit banget sih ini orang. Gatul banget. Beda. Sun-sun-sun orang sana sini. Itu kontennya dia ya. Silahkan hina itu aja. Kalo lo gak suka sama kontennya dia. Hina aja kontennya dia yang gatel. Bener gak? Betul. Mendingin itu aja. Daripada lo angkat. Ini janda gatel nih. Buat apa? Emang dia pernah bermimpi enter gue. Kalo udah nikah gue mau jadi janda. Enggak. Enggak ada orang yang nikah kepengen jadi janda. Bener gak? Betul. Enggak ada. Apalagi. She is a mother. Dia punya anak. Kayak lo paham gak sih sakit hatinya kita ketika. Oh iya pernah ada kok yang sampe netizen bilang. Ibunya aja kayak gini. Gimana anaknya? Oh dari situ gue tidak akan masukin anak gue ke sosmed lagi. Itu dari situ gue tidak akan masukin ke anak-anak gue. Untuk terlihat di sosmed gue lagi. Berarti you don't get up. Gimana lo gak ex-kosmed mereka lah ya? Enggak. Enggak mau gue. Paling di IG. Itu pun juga. Close friends. Close friends. Dari situ gue. Karena emang memang udah. Kok nyentil-nyentil ke kehidupan pribadi gue gitu. Dan anak gue gak tau apa-apa juga ke bawah-bawah. Lo kalo mau hina gue silahkan. Tapi tolong jangan. Stay away from my kids. Sebenernya itu gak boleh. Jadi buat siapapun yang lagi nonton video ini. Kita gak pernah tau masa depan kita itu kayak gimana. Kita gak pernah tau kehidupan kita ini bakal seperti apa di kemudian hari. So if you don't have something nice to say. You better shut up. Zip it. Yes. You better shut up. Tutup mulut lo. Ngomong apa-apa. Mirisnya itu yang ngomong kayak gitu kebanyakan perempuan. Yang kita gak tau kedepannya mereka gimana. Iya bener. Kalo misalkan kita gak suka sama tingkah laku seseorang yang dia. Cantil banget sih ini orang. Gatul banget sih ini orang. Silahkan hina tingkah lakunya aja. Tuh. Jangan statusnya. Iya kan. Kayak ada sempet. Gue pernah loh kayak gini. Gue upload video gue nangis. Gara-gara gue kangen banget sama almarhum bokap. Terus ada komentar yang ngomong kayak begini ke gue. Lo itu kalo kangen sama bokap lo doain. Bukannya pamer kemesraan di tiktok dan ini. Gimana sih gimana mau bokap lo masuk surga dengan lo nya aja gak berpakaian tertutup dan pake hijab. Nah lo gini ya. Gue tau kalo gue bersalah dan gue berdosa dengan tidak menutup aurat. Gue tau. Gue tau betul itu. Gue gak pake jimbab. Gue gak pake baju tertutup. Gue tau gue salah. Gue tuh berdosa. Tapi yang gue lagi naikin itu bukan tentang bagaimana gue membawa bokap gue ke surga. Tapi yang sedang gue bicarakan adalah gue rindu sama bokap gue. Dan kayak gimana ya, semua orang punya dosa masing-masing yang gak terexpose aja gitu loh. Jadi kalo misalkan emang lo liat gue berdosa dengan gue gak pake jilat dan baju tertutup. Yaudah biarkan itu jadi tanggung jawab gue. Misalkan ada orang yang bilang, lo merubah bentuk hidung lo. Itu lo juga udah berdosa. Yaudah biarkan itu jadi dosa gue. Biarkan itu jadi pribadi gue sendiri. Dan itu gak ada hubungannya sama bokap gue. Bokap gue tuh udah meninggal, udah gak ada. Jadi tolong jangan pernah membawa-bawa hal-hal seperti itulah. Itu sangat-sangat sensitif ya. Gak ada korelasinya juga sih. Gak ada korelasinya juga. Tapi after all gue berterima kasih karena sudah diingatkan. Betul. Gue berterima kasih sudah diingatkan. Tapi cara mengingatkan. Kalian lebih bijak lagi. Iya, sebenernya. Dalam komentar. Sebaiknya cara kita yang baik untuk mengingatkan seorang adalah secara directly dan privately. Kalau lo mengingatkan orang in public, itu namanya lo bukan sedang mengingatkan. Tapi sedang memhujat. Dan lo sedang menggurui mereka bahwasannya lo merasa lo lebih baik daripada orang yang sedang lo gurui. Padahal faktanya belum tentu lebih baik. Tentu yang kalian tulis di media sosial, yang kalian komentari di media sosial itu usahakan sebaik-baik mungkin gitu. Karena gue kadang gak, I don't get their point. Karena kenapa ya? Ada gitu orang yang merasa happy ketika mereka, ah gue wujud ah. Gue kadang sama, kepuasannya disitu. Kadang gue tuh berpikir kayak gini, apa sih yang mereka rasakan ketika mereka menghujat orang lain? Kalau gue mikirnya gini, ada yang menghujat lo mereka iri. Kalau gue gitu. Ada yang menghujat gue nih, oh pengen ya jadi gue. Kalau gue gitu, gue pribadi mungkin lo beda. Gue beda, gue gak bisa. Kadang sih gue ngerasa jujur ya, banyak orang yang nanya kayak gini. Gimana sih caranya lo bisa bodo amat sama komentar netizen? Gue gak bodo amat sama komentar netizen. Gue baca, gue tau isinya apa, dan gue sakit hati sebenernya. Cuman, gue memilih untuk, yaudah. Apapun yang lo omongin gak ada hubungan sama hidup gue. Malah gue semakin, semakin, semakin dengan adanya komentar-komentar buruk lo gitu kan. Ya udahlah gitu kan, yaudah aja gitu kan. Cuman, ya tolong lah. Kalau kalian punya sebagai manusia dan gak mau itu berbalik ke kalian. Itu kayak gue bilang tadi, if you don't have something nice to say, just you better shut up. Diam aja udah diem gitu loh. Iya gak sih? Dan apalagi, kebanyakan lo cewek juga yang ngomong mereka menghujat kita begini, begitu. Terus dihubung-hubungannya kayak gini. Teng. Lo aja naik gara-gara ngurusin orang lain. Gue ngurusin orang lain yang ada di FVP gue dan dia meresahkan. Mohon maaf nih. Gue gak ngurusin kehidupan pribadi lo kalau lo punya pacar tiga. Lo, bapak lo selingkuh. Atau lo ini selingkuh sama laki orang. Kalau gue gak tau lo personal dan gue gak, dan lo tidak viral ya. Ini gue jujur-jujur aja ya. Lo gak viral, gue gak akan ikut campur, gue gak akan ngurusin. Karena ya kalau misalkan lo pada bilang gue naik dengan cara ngurusin urusan orang lain. Gue rasa bukan ngurusin urusan orang lain nih, mohon maaf. Gue menyuarakan keresahan orang-orang. Karena kebanyakan orang mention gue. Speak up. Iya. Orang mention gue, tolong dong kak, gasin ini, blablabla. Dan memang gue dari awal di TikTok punya branding seperti itu. So, jadi... Dan lo juga kan selektif. Tidak mungkin yang langsung asal kontek, terus lo liat kontennya ya, ah biasa aja. Biasa aja, enggak gue gak semua orang. Kalau misalnya yang bener-bener, ah nih rese nih, baru angkat ya kan. Jadi mungkin ya kalau misalkan kalian bilang, Yang gue ngurusin urusan orang lain, ya udahlah ya, terserah kalian. Yang penting gue ngurusin hidup orang lain, tiba-tiba gue jadi seperti ini. Kan kalau lo ngurusin hidup gue, lo gak jadi apa-apa. Betul. Canda apa-apa. Terus terakhir nih, kita kan sebelum ada di podcast ini, Kita sempat ada perseteruan di Plaza Senayan. Iya. Ada yang ngamuk-ngamuk di Starbucks. Itu gimana sih ceritanya? Lo gimana ceritanya bisa tiba-tiba lo kerja sama sama Juna buat ngeprank gue. Apa yang lo pikirkan? Jadi inget gak sebelumnya yang gue ajak ketemu lo, tapi cuma Juna sama kakaknya. Ya, gue udah bahas sih ya, Jir. Enggak, yang itu. Lo tau gue gimana? Gue kan minta ketemu lo. Terus tapi yang datang cuma Juna sama kakaknya. Ini kok si Tasya begini nih. Oke, gue bilang sama Juna, Jun, ini gak enak banget kok perang dingin terus nih kan. Panjang ya? Panas tapi kitanya diem-dieman kayaknya gue paling gak bisa kayak gitu. Lo kalau misalnya mau selesai, ya selesai gitu kan dengan baik-baik. Sementara Tasya-nya udah anyep. Tasya-nya udah gak ada tanggapan sama sekali, gue masuk ke live-nya dicuekin. Gue dicuekin, guys. Terus akhirnya... Akhirnya tuh kalau misalkan udah males sih, udah males gitu. Gue tanya ke baik-baik di live-nya. Tas, apa kabar? Tas, sehat gitu kan. Biar gimana gue sayang sama Tasya. Terus akhirnya gue bilang sama Juna, Jun, gimana ya Jun biar lumer? Yaudah, tercetus lah dari si Juna. Yaudah, kita prank aja lah gitu. Nah, akhirnya kita prank. Kita bikin, kita skenario-kan. Kita kondisikan gimana caranya supaya si Tasya ini... Apa ya? Bener-bener mikir gue tuh sama Juna janjian gitu kan. Terus akhirnya... Di luar dugaan gue... Beneran ngamuk, Wak. Di Starbucks, teriak-teriak coba. Sampai Juna sendiri yang bikin planning sama gue itu. Yang belum menonton videonya bisa boleh klik di atas ini. Ntar gue bakal trollingnya. Siap. Nah, si Juna ini tuh yang sampai kewalahan sendiri. Gue udah wanti-wanti Jun kalau Tasya gak mau urusan lo ya. Juna pun sampai kelabakan. Si Tasya udah teriak-teriak. Yaudah, akhirnya... Gue ambil keci mobil, gue cabut. Bodoh amat. Dia mau cabut. Akhirnya gue suruh Juna kejar. Yaudah, dari situ mulai... Gue minta maaf. Gue bilang ini cuma bercanda. Supaya lumer, supaya cair. Supaya kita gak ada problem cair. Iya, bener-bener. Iya, kan kalau misalnya masalah yang ruwet. Terus kita bawa santai, kita bawa bercanda, kita bawa ketawa. Kan apa ya? Cepet cairnya. Melunak lah hatinya si Tasya ini. Ternyata setelah kita bilang, iya ini cuma prank. Yaudah. Sebenarnya sebelum closing itu... Tapi masih dongkol-dongkol. Tapi... Kita sempat ngobrol dulu sih sebelum closing yang video itu ya. Betul. Ngobrol dulu. Pas udah suasananya cair baru... Oh yaudah oke. Berarti kita udah bisa dewasa lah menyiuk api ini. Tuh. Ya sebenarnya... I have to admit this. Kalau emang gue sesuai... Gimana ya, dibilang belum dewasa sih... Ya emang gue baru... Bukan baru 25 sih. Gue masih berusaha untuk bisa lebih mature lagi gitu loh. Jadi... Kadang hal-hal yang terjadi di kehidupan gue itu tuh... Gue susah gitu menghadapinya kayak... Gue mesti kayak gimana ya? Gue mesti bersilap bersiap bersiap apa ya? Tasha ini sebenarnya orang baik. Cuma dia ini gampang... Gampang apa ya? Gampang... Gampang kena kompor gitu loh. Gampang kebawa suasana. Orangnya sensitif. Sensitif. Kalau misalnya kita bilang... Gue bilang baper itu... Agak-agak gimana? Kita ganti ke sensitif. Tasha orang yang baik tapi sensitif. Gampang kebawa suasana. Itu yang bikin dia marah. Gitu. Yaudah. Tapi kalau kalian tanya... Apakah kita sudah baik kan? Kita sudah baik-baik aja. Kita sekarang udah ada di sini. Jadi gak ada masalah lagi antara aku sama Ina. Udah beres semua. Udah beres. Buat kalian yang udah nonton video ini. Makasih banget udah ada di podcast pertama aku. Mudah-mudahan podcast ini bisa berjalan panjang. Dan bisa memberikan klarifikasi-klarifikasi... Untuk keresahan-keresahan para netizen dari TikTok, YouTube, Instagram... Dan segala platform lainnya. Siap. So, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. Comment di bawah. Next video aku ngajakin klarifikasi siapa. Jangan lupa juga share video ini ke semua teman-teman kalian. I'll see you on my next video. Bye-bye. Coba sana lo. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax